Intro Selamat pagi perang netizen, namun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Wahahahaha Saya belum membaca Temanya saja Saya sudah tertawa begitu kan ya Saking ingin menangnya Si Kaisang ini, kita lihat baca saja Gibran gencar berusukan Di Jakarta demi Kaisang Begini kata pengamat politik Brin Ini gimana begitu kan Artinya secara tidak langsung Walaupun mereka didorong berbagai Apapun begitu kan Kalau masyarakat tidak mau memilih Tidak mungkin mereka akan memilih mereka Makanya saya katakan Sejak awal bahwa Kaisang sudah Rajin sholat jumatan Di lapangan katanya Bahkan Gibran sudah beberapa kali mereka belusukan Si Kaisang bahkan Apa namanya Didampingi mereka-mereka Begitu kan Kita lihat saja Apa komentar netizen Kesokan harinya Jakarta banjir Walaupun gak nyambung sih Bukan demi menghibur kaum yang kalah ya Pesan kita harus bersatu Ini komentar dari netizen Di Samsul belusukan buat dongkrak elektibilitas adiknya Dia belusukan sambil bagi-bagi sembako Susu dan buku Ini gimana begitu Artinya kemarin ya Si Gibran ini belusukan di Surabaya Karena mungkin ya di Surabaya Menjadi wali kota akan kalah Begitu si Kaisang Ya mau tidak mau disodorkan pada di Kek Jakarta Ya jorjoran mereka mengalahkan Anies Baswedan Tapi ini yang sangat mengejutkan Begitu kan Beberapa pengamatan saya Pada Agustus nanti Saya yakin Anies Baswedan dan Kaisang ini Bisa saja diduetkan Gerak-geri partai sudah mulai ada Begitu kan Ya dari PRSI sudah agak munculkan disitu Tapi walaupun mereka agak rumit Tapi bukan tidak mungkin dalam dunia politik kita Artinya secara logika Anies Baswedan dengan PSI kan tidak ada masalah Begitu kan Ya yang menjadi masalah itu Para pendukung-pendukung PSI disitu Sama Kaisang gak ada masalah Makanya ya melusukan Gibran ini Menurut saya pribadi Ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka harapkan Entah mereka ingin memenangkan adiknya Atau siapa Atau tidak gagal misalnya Akan Jokowi turun tangan disitu Begitu kan Bisa saja ngecek sana sini Ngecek sana sini Nampaknya si Heru mulai membantu mereka Ini logikanya bagaimana Begitu kan Makanya saya Mengamati Apa namanya Dede ke Jakarta itu Saya kira Gak usahlah menjalankan diri Buang-buang waktu ya Mending Tidak menjalankan Saja begitu Mending di Jateng Atau di Wali Kota Surabaya Mau dikenjot Kayak apapun Kalau dasarnya memang masih hijau Belum matang Tidak ada pengalaman Dan tidak punya kredibilitas Di bidangnya Ya percuma Cuma nurutin ambisi Politiknya saja Bahkan dia berkomentar Susunya dari Para artis yang dibawa Kemana-mana Ya pinter si blingbing sayur Cari artis Yang keayaknya Biar dapat Dana susu Dan simpati-simpati rakyat Ya Dan tidak hanya itu Sebenarnya Begitu kan Belusukan itu Ya banyak ditemani Apa namanya Ada Raffi Ahmad Terus kemudian Kaesang ditemani Para pengawal-pengawal Mereka Arti kan Sudah jelas Mereka Apakah ini Curi star Kempanya duluan Atau bagaimana Coba ya Anies Baswedan Juga sama Mereka belusukan Kemana-mana Itu kan sudah jelas Ada deklarasi Begitu Tapi kalau Kaesang Ini kan masih belum ada Ya makanya Deklarasi sekarang Masyarakat Dia kan diambang Kebingungan hari ini Coba bayangkan Masyarakat di Jakarta Ya dimana-mana Partai belum memunculkan Yang belum mendeklarasikan Siapa yang akan diusung Nampaknya Partai Golkar ini Masih Apa namanya Eh maaf Apa namanya Partai yang lain Masih enggan Untuk mengusung Kaesang ini Ya kita lihat saja Ya nampaknya Saya pribadi Melihat itu Padahal pemilihan kita Tinggal 3 bulan Ya masyarakat Diambang kebingungan Di situ Begitu kan Memilih siapa Siapa dan sebagainya Tapi ya inilah Politik saat ini Ya mari kita baca Beritanya seperti ini Ini menarik Gibran ya gencar Belusukan di Jakarta Demi Kaesang Begini kata pengamat Politik BRIN Ya atau BRIN Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka Belakangan Kerap belusukan di Jakarta Yang terakhir Gibran Bagi-bagi susu Didampingi Selebritis Rafi Ahmad Usai Gibran ini Ya ditenggarai Berkaitan dengan Peluang Kaesang Dimaju di Pilgub DKI Jakarta Gencarnya berusukan Gibran ke Jakarta Memantik dugaan Isu ada hubungan Dengan pencalonan Sang Adik Kaesang Sebagai calon Cawagup ya Jakarta Pada Pilkada nanti Mungkin sudah ada Begitu kan Pengamat politik BRIN City Zohrom Menilai ya Gibran All out Untuk Kaesang Sang Adik yang disebut Sebut Maju Pilkada Jakarta Nah Bisa saja tuh Kena mereka Begitu kan Artinya Ini kan Sebenarnya Menurut saya Kenapa Fokusnya Gibran ini Di DKI Jakarta Kenapa Fokusnya Tidak Daerah-daerah Yang lain Begitu kan Maka Ya si Kaesang Ini sebenarnya Sudah kelihatan Disitu Begitu Ya nampaknya Menampaknya Bursa pribadi Agak jauh Begitu kan Makanya Apa namanya Pengamat dari Apa namanya Dari BRIN ini Begitu kan Menilai bahwa Wah ini Kaesang kan Tidak punya pengalaman Apa-apa Disitu Begitu ya Bahkan ini Kaesang Masuk bursa Cawagup Perinti Berin Karir tak bisa lompat Jokowi saja Mulai dari Solo Katanya Begitu Dan PSI Nampaknya Mau menilai Begitu kan Bahkan Politik utama Politik ya Badan Reset Inovasi Indonesia Nasional BRIN Ya Siti Zahrom Mengingatkan Bakal calon Kepala Daerah Yang akan Maju Pilkada Serentak 2024 Sejatinya Memiliki Kemampuan Profesionalitas Hingga Pengalaman Menurut Siti Hal tersebut Merupakan Syarat penting Ya bagi Seseorang Untuk maju Sebagai calon Kepala Daerah Mengingat Belakangan ini Partai Politik Menjodorkan Toko-toko Untuk mencolokkan Di Pilkada 2024 Termasuk Adalah Pakai Kaisang Pengarap Sudah Memunculkan Begitu kan Makanya Saya pribadi Menganggap Bahwa Wah Kalau ini Benar-benar Terjadi Bahwa Duit antara Anies Baswe Dan Andika Rituan Kamil Kaisang Ya Merem saja Anies Baswedan Saya kira Sudah menang Begitu kan Kecuali PKS Begitu Makanya PKS ini Akan Menjadi Kekuatan Luar biasa Di Dekat Jakarta Tapi Tapi ini Ada tapinya Begitu kan Makanya Apa namanya Kalau PKS Tidak mengusung Anies Baswedan Ini keuntungan Bagi lawan-lawan Anies Baswedan Begitu kan Maka Lawan-lawan Anies Baswedan Punya keuntungan Besar Saya kira Seperti yang lain Bisa saja Begitu Seperti PKS Dengan PSI Misalnya Begitu Ya Dalam dunia politik Tidak Tidak Seharusnya Kita Apa namanya Sentiment kita Tidak Tidak Seharusnya Seperti itu Begitu kan Makanya Saya Sampai hari ini Ya Kaisang ini Sebenarnya Mau didukan Dengan siapa Tapi Tunggu Kita tunggu Pada Agustusan ini Nampaknya Si Kaisang ini Apakah bersama Dengan Anies Baswedan Atau Dengan Drituan Kamil Tapi kita tunggu saja Jadi Artinya Pengamat Banyak yang Mengatakan Seperti itu Tidak hanya Apa namanya Tidak hanya Ibu Siti Zuhra ini Tapi yang lain Begitu kan Jangan Jangan Hanya Kita Lompat Sana Sini Memimpin Bangsa Kita Itu Bukan Hanya Untuk Mainan Tetapi Untuk Bagaimana Mereka Punya Terobosan Baru Wakil Itu Harus Punya Terobosan Baru Dan Pemikiran Baru Bukan Jadi Ban Serap Disitu Begitu Makanya Kaesang Itu Ada yang Mengatakan Kaesang Bisa Apa Ini Komentar Nidisen Banyak Yang berkomentar Seperti itu Makanya Saya Pribadi Berasumsi Kaesang Terima Terima